Pemisah pandemi COVID-19 membuat kita harus mengubah perilaku menjadi lebih memperhatikan kebersihan. Salah satunya dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Tapi tentu saja kurang praktis jika harus membawa sabun cair atau batang di dalam tas. Nah untuk mengatasinya, 3 mahasiswa kedokteran UNPAD berinovasi membuat sabun kertas berbahan dasar air kelapa dan daun dadap. Berikut liputannya. Mencuci tangan memakai sabun merupakan salah satu upaya untuk mencegah penularan berbagai virus dan bakteri. Salah satunya corona. Tapi lihat, kali ini sabun yang digunakan berbentuk kertas. Dan ternyata bahan dasar sabun ini pun berasal dari daun dadap dan air kelapa. Nah inilah daun dadap yang bernama latin Erythrina variegata. Biasanya daun ini digunakan sebagai obat herbal untuk mengobati cacingan ataupun penurun panas. Tapi kini dipadupadankan dengan air kelapa, minyak kelapa dan beberapa bahan lainnya. Daun dadap disulap menjadi sabun kertas yang bisa membunuh virus ataupun bakteri. Karen Lolin Handari, mahasiswa tingkat kedua Universitas Kedokteran UDPAD, merupakan salah satu penemu sabun kertas berbahan dasar daun dadap dan air kelapa, yang menjadi salah satu pemenang dalam lomba karya tulis ilmiah di Universitas Brawijaya. Bersama dua rekannya yaitu M. Jazza Kamali dan Alisa Zalika, Karen menamai produk tersebut Kopas, yang merupakan singkatan dari Kokos Nusifera dan Erythrina variegata pepper soft. Menurut Karen, mereka memilih air kelapa dan daun dadap karena dua bahan tersebut cukup melimpah di Indonesia. Daun dadap dan air kelapa pun mengandung alkaloid flavonoid dan alkaloid asam laurat yang berfungsi sebagai pembunuh bakteri, diantaranya Salmonella SP. Cara pembuatannya pun tidaklah sulit. Ini adalah basically paper shop sabun kertas gitu. Jadi mungkin sudah banyak orang-orang yang tahu ya kalau sabun kertas gitu. Jadi kalau di tempat-tempat umum, kita kan lebih gampang bawahnya. Tinggal ambil satu, terus kita cuci tangan gitu. Dan kenapa kita pilih air kelapa sama daun dadap? Soalnya menurut kami, dua bahan itu cukup melimpah di Indonesia gitu. Mudah mendapatkannya juga. Tapi masih banyak orang yang belum tahu sebenarnya bahwa kedua bahan itu ternyata punya hasil juga loh untuk dijadikan sebagai salah satu bahan dasar sabun gitu kan. Selama ini mungkin kalau untuk air kelapa kita taunya hanya minum aja gitu. Terus sedangkan daun dadap ya mungkin banyak yang digunakan pada saat sakit atau sebagainya, sebagai obat herbal gitu. Tapi ternyata mereka juga punya hasil untuk disabun gitu. Rencananya Karen dan kedua rekannya akan meneliti lebih lanjut efektivitas dan konsentrasi yang dibutuhkan sabun kertas tersebut dalam membunuh virus sebelum memasarkannya. Dirinya pun berharap masyarakat tetap peduli dengan kebersihan saat ataupun sesudah pandemi COVID-19. Budi Hartati, Bandung TV Terima kasih telah menonton!